Intro Seekar ular jenis piton dengan panjang 4 meter bersembunyi di kandang bebek milik warga di Kabupaten Gersik Kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2023 Ular berwarna hijau itu terlihat lemas seusai memangsa seekor bebek Keberadaan ular piton di kandang bebek diketahui pertama kali oleh Ardi, pemilik kandang bebek Ardi seorang warga desa Legundi, kecamatan Drio Rejo, Kabupaten Gersik itu kaget Ular piton muncul ketika dia akan memberi makan bebeknya di kandang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gersik Agustis Halemuan Sinaga mengatakan Pemilik kandang melapor ke pos pemadam kebakaran unit Drio Rejo Menurut Sinaga, ular piton tersebut berada di bawah kandang Kemudian, petugas damkar langsung menuju lokasi kejadian Ada 8 petugas yang turun ke kandang bebek milik Ardi Petugas membawa tongkat penangkap ular dan langsung diarahkan di bawah kandang Kemudian, bagian ekornya ditarik Ular tersebut cukup berat Hingga 2-3 orang mengevakuasi ular itu ke luar kandang Kemudian, dibawa menuju depan rumah Ardi Seluruh bagian badan ular dipegang Petugas bagian mulut ular langsung dilakban Ular tersebut langsung dievakuasi menuju Mako Lalu diserahkan ke balai konservasi sumber daya alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!